Selamat siang Sobat Parlemen, saya Widya Pradipta akan menemani Anda Sobat Parlemen dalam podcast Komisi 3 DPRD Kabupaten Kulon Progo dan dalam kesempatan kali ini kita akan membahas tentang percepatan pembangunan jalan kabupaten seperti apa ya percepatannya, kemudian bagaimana kondisinya jalan kabupaten di Kulon Progo kita akan bahas bersama dengan Ketua Komisi 3 DPRD Kabupaten Kulon Progo yaitu Ibu Nur Eni Rahayu SE Sampai jumpa di video selanjutnya Jadi tema kita kali ini harus semangat banget, apalagi ngomongin tentang percepatan pembangunan ya Bu ya Wah ini penting banget karena yang namanya akses pembangunan jalan ini kan bisa mendukung operasional, mendukung ekonomi juga ya Bu ya Iya bener-bener sekali Mbak Widya ya Baik dan tema kita percepatan pembangunan jalan kabupaten ya Bu ya Yang kita tahu bahwa kondisi topografi di Kulon Progo ini lumayan berbukit ya Bu ya Dan ini tentu aja membuat kualitas jalan ini menjadi salah satu faktor utama yang penting sekali gitu ya Untuk menjaga keselamatan berkendara, kemudian juga untuk infrastruktur jalan yang baik juga Dan tentu saja membawa manfaat untuk percepatan pengembangan ekonomi Nah untuk saat ini sendiri Bu Eni, seperti apa sih kondisinya jalan kabupaten Kulon Progo nih Bu? Ya, baik Mbak Widya Jadi jalan di kabupaten Kulon Progo itu seluruhnya ada 1308 km ya Dan itu yang dalam kondisi mantap Itu hanya 951,8 Jadi kira-kira 72,8% Nah itu artinya masih sekitar 30% yang dalam kondisi rusak parah Ada rusak sedang dan ada rusak ringan Nah ini tentu perlu penanganan yang segera Karena kita ketahui kalau jalan yang namanya infrastruktur jalan itu sangat besar pengaruhnya terhadap perekonomian Pendidikan juga, kesehatan juga Walaupun sebenarnya bukan satu-satunya infrastruktur saja yang berpengaruh terhadap perekonomian Karena dengan adanya percepatan transformasi digital juga jadi kunci juga Hanya ketika kita sudah berhasil di transformasi digital Pasti kita memerlukan jalan juga untuk pengiriman produk-produk tersebut ya Nah makanya ini tentu menjadi PR kita Kalau kemudian kita hanya mengandalkan ABPT Kulon Rogo Ya Sakonone terus dibangun itu Saya kira akan sangat lambat sekali Karena dengan 1308 dan baru terbangun 1951 Masih ada sekitar 350 km Dan itu kalau dikalikan dengan misalnya kita punya satuan harga itu 2.500.000 per meter atau 2.500.000 per kilo Itu nilainya lebih dari 2 triliun ya Nah tentu ini bukan suatu hal yang mudah bagi Kulon Rogo Tetapi kita butuh keberanian untuk kemudian melangkah bagaimana kita itu bisa menganggarkan paling tidak 200 miliar per tahun Nah kalau 200 miliar per tahun itu kira-kira dapatnya dapatnya ya 80 kilo Nah ini tentu menurut pertimbangan kami ini sesuatu hal yang ideal ya Kalau kemudian anggarannya sebesar itu Hanya persoalan anggarannya tentu jadi persoalan yang tidak mudah Nah di samping itu mbak Kita juga harus bersinergi dengan pembangunan di provinsi yang ada di Kulon Rogo Jadi prioritas pembangunan provinsi yang ada di Kulon Rogo Dari 17 prioritas itu tujuhnya di Kulon Rogo Nah diantaranya ini yang menurut kami itu butuh kemudian Pak connecting pembangunan jalan itu adalah pembangunan kawasan aerotropolis Terus kemudian pembangunan kawasan pantai selatan dan pembangunan kawasan menoreh Yang tadi disampaikan mbak Widya topografinya itu gunung ya Bergunung-gunung nah itu kan itu perbukitan menoreh Nah tentu kita juga harus melibatkan berbagai pihak mbak Termasuk provinsi ya provinsi karena disitu ada dana is Nah kebetulan untuk perbukitan menoreh Itu kawasan menoreh itu termasuk satuan ruang strategis Yang di dalam ketentuan dana keistimewaan bisa dialokasikan di satuan ruang strategis Jadi ada tiga satuan ruang strategis di Kulon Rogo Yaitu kawasan menoreh Kemudian pantai selatan yang satunya untuk perkotaan ke atas Begitu mbak Widya Luar biasa ya bu ya masih kurangnya 30% tadi Iya 30% itu angka yang cukup besar sebenarnya ya bu ya Sangat mbak, sangat besar ya Sangat besar gitu ya Nah kalau boleh di daerah mana sih yang masih perlu pembangunan ini 30%nya itu daerah kawasan mana Kalau kita bagikan ada kawasan utara, tengah, dan selatan ya Ini kalau misalnya kawasan selatan itu banyak kemudian dibantu dengan jalan-jalan provinsi dan juga dari nasional juga Kita ketahui ya jalur yang sampai ke Zia itu Itu kan sudah sangat bagus ya Dari Jogja sampai ke Zia itu sangat bagus ya Nah itu performanya jalan nasional itu seperti itu Kemudian di jalan kawasan kita juga sudah berusaha mengikuti Jadi hanya mungkin yang masih perlu ditekankan ya di wilayah utara dan tengah ya Di wilayah utara dan tengah terutama yang berbukit-bukit tadi Karena disitu rawan bencana juga rawan longsor Jadi karena kecilnya anggaran di kita Sampai-sampai kadang itu jalan di wilayah utara dan wilayah tengah yang di perbukitan itu kadang-kadang terkena bencana Itu kita belum bisa memperbaiki Ada jalan yang sampai putus kita belum bisa memperbaiki Padahal itu akses penting bagi masyarakat Dan kalau kita mengandalkan APBD Kulam Rogo Saja Tidak kemudian ada inovasi Saya kira Mungkin lima tahun lagi itu belum kebangunan Kasian masyarakatnya Maka disini kita berpikir untuk bagaimana inovasi Untuk percepatan pembangunan jalan kawasan ini Tentu inovasinya adalah mengenai anggaran Mbak Widya Jadi kita tidak melulu dengan anggaran di APBD Kabupaten Tapi kita juga berusaha untuk menarik dari provinsi, dari nasional juga Dan yang mungkin nanti jadi inovasi kita ini Kita akan coba untuk melakukan pinjaman daerah yang berupa PEN Pemulihan ekonomi nasional Nah kita nanti ke depannya kita mungkin akan bentuk pansus khusus hal ini Jadi saking pentingnya itu Mbak Saking pentingnya untuk percepatan jalan kawasan ini Kita akan bentuk pansus Terutama inovasi bagaimana sih bisa percepatan Percepatan itu tentu Arahnya yaitu anggaran Kita akan berusaha nanti bentuk pansus Dan melakukan sinergi dengan pemerintah Dengan eksekutif Karena mau tak mau Antara DPRD dengan Bupati itu adalah Sama-sama penyelenggara pemerintahan di daerah Kalau ini sudah klop Saya kira nanti prioritas mana yang kita tuju Itu akan benar-benar bisa tercapai hasilnya secara maksimal Terlebih lagi kalau kawasan menorah itu kan Kawasan yang banyak objek wisatanya ya Bu Ini juga sangat penting Apalagi akses bagi wisatawan luar kota Yogyakarta Yang mungkin juga mengeluhkan hal yang sama Kok berlubang-lubang katakanlah ya Jalan yang sering dilalui juga susah Karena perbukitan Jadi ini memang benar-benar urgen Dan butuh sinergi antara DPRD Khususnya Komisi 3 dengan pemerintah kabupaten Pemda tentu saja Untuk bisa mendorong percepatan Kalau melihat dari angka APBD memang berapa sih Bu? Saking kurangnya Untuk jalan pengkawatan ini karena apa ya Yang jelas itu gak sampai 100 miliar Gak sampai 100 miliar Hanya di angka 60, 80 ya 80 itu udah gede banget nih Apalagi sekarang ini sangat memprihatinkan ya Karena apa Di sekarang ini kan banyak terserap untuk Pemilu kada yang akan datang Cukup banyak ya Di menurut undang-undang itu Kita sudah harus Menganggarkan di perubahan ini Dan juga di Murni tahun 2024 Nah ini Ini Yang seharusnya alokasinya Untuk Sebagian untuk percepatan pembangunan jalan Akhirnya harus dialokasikan untuk Pemilu Ini perutrobosan Yang saya maksud itu Nah jalan ini Sangat penting sekali ya Mbak Untuk pengembangan pariwisata Gak mungkin ya Pariwisata itu bisa berkembang dengan baik tanpa jalan Betul Masa sih orang mau wisata harus Melalui jalan-jalan terjal itu Saya kira itu hanya Bisat aminat khusus ya Sudah sampai itu udah capek banget ya Bisat aminat khusus Karena apa ya Nanti juga mereka akan berpikir Keamanannya juga Menjadi terancam Mau rekreasi kok bahaya Nah bentuk ini Nanti jadi prioritas juga Untuk pembangunan jalan di kawasan wisata Itu penting sekali Dan juga Kawasan-kawasan pertumbuhan Ini koneksitasnya ini harus Benar-benar ada Jadi Bisa menjadi satu kawasan ya Satu kawasan Artinya satu kawasan itu Benar-benar sempurna gitu loh Saya itu mau mimpinya kayak gitu Jadi kalau misalnya ini ada kawasan Aerotropolis Ya di kawasan Aerotropolis itu benar-benar Sempurna sampai kepada Jalan yang itu Kita dorong ke situ Nah Persoalannya selain anggaran adalah Koordinasi antar sektor Ya ini yang kadang-kadang Ada ego sektoral Yang kemudian Menjadikan Kita ini Tidak seiring gitu loh Tidak bisa sinergi Ya Kan Misalnya di sisi pariwisata Baru bangun misalnya Di daerah utara Eh di sisi PU-nya Tidak bisa ngikutin Atau terlambat mengikuti Jadinya Pas Boomingnya Itu Orang lihat Orang sudah Pada kesana Rame-rame gitu Jalannya masih Sangat-sangat sulit Misalnya seperti itu Pernah terjadi kan Pernah terjadi kan Pertu di Sermoy itu ya Wisata di kawasan Sermoy Nah Itu orang sudah berjubel Berjubel itu Ternyata Jalannya Luar biasa Membahayakan Betul Nah itu tentu Keduanya harus Bener-bener kita Antisipasi Jadi memang Perlu Kerjasama Ya Gak bisa jalan Sendiri-sendiri ya Bu ya Kalau kayak gitu ya Jadi dari Semua kedinasan Bahkan justru harus Berkolaborasi Untuk bisa Mensukseskan ini ya Bu ya Percepatan pembangunan ini Dan tentu saja Nanti hasilnya kan ada Ekonomi yang bergerak juga Iya Betul Kalau menurut Ibu Eni sendiri Seberapa besar sih Dampak pembangunan jalan Apalagi Untuk sisi Sosial budaya Tadi para wisata sudah Ekonomi pasti Sosial budayanya Seperti apa nih Ibu Eni melihat nih Ya Sosial budaya ya Sisi sosialnya Sosialnya tentu Ini Akan Mendorong Kecahteraan sosial Pak Ya Dengan pembangunan jalan Budaya juga Orang mau mengenal Untuk sampai kepada Budaya Budaya kita kan Banyak itu yang Justru di tempat-tempat Yang Memang Tidak mudah Tidak mudah kita capai Nah Dengan adanya Koneksitas ini Saya kira Ini bisa Mengenalkan budaya Klon Rogo ini Ke Se-antero dunia Karena kita sekarang Punya Zia Kalau kemudian Orang Yang datang Di bandara Zia Kemudian ada Notifikasi Di HP-nya Tentang potensi-potensi Di Klon Rogo Kemudian mereka Punya ketertarikan Mereka ingin Mengunjungi Nah Apakah itu Di budayanya Apakah Dia ingin melihat Kehidupan sosialnya Kehidupan sosial Di Pedesaan Itu juga Sangat menarik Bagi wisatawan Sebenarnya Dan di Klon Rogo Kayakan itu Klon Rogo Kayak Hanya Memang Ketika saya melihat Ke daerah-daerah itu Memang Ya itu Masih Cukup membahayakan Bagi wisatawan Jadi Kita nanti Nantinya Ini mimpinya Sebelum itu Menjadi kenyataan Masih mimpi Mimpi itu Nanti kita analisa Kita Bahas Dengan meminta daerah Akhirnya Menjadi berdasar Pembangunan Betul Saya kira Bukan hanya mimpi Bu Eni aja Tapi seluruh Masyarakat yang rogok Kita punya Jalan yang bagus Di semuanya Semua kawasan Ini mimpi yang luar biasa Yuk bareng-bareng Kita dukung Mimpi itu Terlucut ya Baik Ini kita cedah dulu Sobat parlemen Kita akan kembali Akan bahas lagi Tentang percepatan Pembangunan jalan kabupaten Di Klon Progo Kita akan kembali Setelah komersial break Berikut ini Terima kasih telah menonton! selamat menikmati sobat parlemen kembali lagi di podcast komisi 3 DPRD Klon Progo tadi sudah banyak yang kita bahas ya baru awal-awal tapi udah panas nih panasnya tapi panas yang mencerahkan gitu ya tadi sudah disinggung juga oleh Ibu Eni gitu bahwa ada PEN ya pemulihan ekonomi nasional bahwa tadi ada keterbatasan anggaran untuk apa ya mensukseskan yang namanya percepatan pembangunan jalan di Klon Progo ini lalu apa dorongan dari DPRD sendiri Bu untuk bisa apa ya menyikapi anggaran yang terbatas ini ya ya terima kasih Mbak Widya ya tentu kita bersama-sama pemerintah daerah bersama dengan Bupati kita akan berusaha maksimal mungkin dalam perannya masing-masing untuk kemudian yang pertama menganggarkan di dalam APB di Klon Progo itu kita lebih banyak lagi kepada pembangunan jalan dan kemudian di APB di provinsi kita juga minta paling enggak BKK nya ya bantuan keuangan khusus dari APB di provinsi dan juga di danaisnya Mbak danaisnya karena beda ini ya APB di provinsi dan danais beda ini ya sama-sama BKK hanya ruangnya memang beda BPD provinsi punya penganggaran sendiri danais juga punya orang mereka tidak jadi satu ya kemudian dari APBN juga Mbak dari APBN dari APBN ini kita harapkan tidak hanya kemudian jalan nasional saja yang dibiayai tapi juga jalan kabupaten nanti kita akan proaktif untuk kemudian konsultasi koordinasi di kementerian nah yang terakhir ini yang kita anggap sebagai inovasi itu adalah dengan pinjaman daerah melalui PEN pemulihan ekonomi nasional nah itu kan ada program PEN kita eh kita mau arahkan bahwa program PEN ini untuk pembangunan jalan ini dan menurut perhitungan kami ini tentu sangat-sangat dan menguntungkan karena kalau kemudian jalan itu di tunda-tunda pembangunannya eh kovisian harganya itu naik terus Pak ya dibangun sekarang dengan dibangun besok tahun depan apalagi tahun depannya atau lima tahun lagi itu harganya sudah sangat jauh berbeda di hadisi di sisi harga dari sisi manfaat kalau kemudian dibangun sekarang masyarakat bisa langsung memanfaatkan nah itu itu jadi eh intinya kita nanti akan bersama-sama bersinergi dengan pemerintah daerah untuk kemudian kita mendorong bagaimana anggaran itu seperti kami sampaikan tadi loh mimpinya itu ya minimal 200 miliar lah per tahun ya nanti tiga atau lima tahun saya kira itu sudah sudah kelihatan hasilnya dan saya yakin performa klon progo sudah sangat-sangat berbeda kalau kita bisa menyampai itu kalau Bu Eni sendiri melihat sekarang klon progo sejauh ini Bu kondisinya dengan pembangunan tentu saja pembangunan jalan nasional juga ya yang didukung dengan itu bagaimana Ibu melihatnya kalau saya sih melihatnya ini jalan nasional ini terlalu cepat ya jalan nasional iya kan oh dan apa kita untuk ngimbanginnya itu masih sangat jauh ya masih sangat jauh ya tadi tak sampaikan tahu ruas jalan yang memang menuju ini khusus yang ada ya tapi yang menuju Zia yang seperti itu ya sementara yang program-program lama seperti JJLS itu ya masih belum jadi memang di sisi pemerintah ada ada prioritasnya ada prioritas dan juga prioritas pemerintah itu kan penganggaran bisa melalui diakan dana alokasi khusus dana alokasi khusus ini juga harus pintar-pintarnya banyak kita untuk kemudian menyampaikan bahwa apa yang kita usulkan itu benar-benar prioritas dan berpengaruh sangat besar terhadap pertumbuhan ekonomi dan juga peningkatan pendapatan masyarakat oke dan tentu saja tidak hanya dari DPRD atau komisi tiga gitu ya kemudian pemerintah kabupaten juga tapi juga ada keterlibatan atau peran dari masyarakat sendiri ya Bu ya iya bisa mendukung ini supaya ayo cepat gitu bergerak bersama-sama nah ini pesannya untuk masyarakat Bu supaya ayo kita bareng-bareng yuk melaku bareng istilahnya kayak gitu ya Bu ya sebenarnya Mbak tidak hanya jalan yang semua pembangunan itu partisipasi masyarakat itu sangat penting ya enggak ada pembangunan kok kemudian eh tidak membutuhkan partisipasi masyarakat jadi masyarakat menjadi faktor penting untuk seluruh program-program pembangunan nah terutama untuk pembangunan percepatan pembangunan jalan ini tentu kita minta masyarakat juga mendukung karena kadang-kadang ini ya banyak jalan itu yang memang belum memenuhi lebar jalan nah itu eh kita minta juga masyarakat itu juga mudah untuk kemudian melakukan kerelaan untuk kelebaran jalan supaya kemudian tidak menjadi beban jadi penganggaran kita ya tetapi juga harus diimbangi pemerintah daerah ketika masyarakat sudah merelakan jalannya nah itu pemerintah daerah juga harus sikap kemudian sertifikasi tanahnya yang sudah sebagian direlakan untuk jalan itu kemudian harus dilakukan oleh pemerintah daerah jadi itu apa insentifnya ya apa dorongan dari pemerintah daerah untuk apa masyarakat yang sudah proaktif untuk mendorong percepatan ini juga harus dilakukan dan sebenarnya ini win win solution semua untung ya di sisi pemerintah daerah juga penganggarannya tidak jadi beban penganggaran di sisi masyarakat itu untungnya eh jalan bagus ekonomi ekonomi kan anak-anak lebih baik pendidikan ekonomi sosial budaya semuanya tahu ada satu lagi Pak yang belum kita sampaikan pasti harga tanahnya naik begitu jalannya bagus value-nya tinggi dan kalau dihitung ini ya value-nya itu tentu lebih dari apa yang sudah mereka relakan untuk jalan itu di sisi aneh ya di sisi perhitungan perhitungan di dunia yang yang berhitungan di akhirat tentu Wah luar biasa lebih-lebih lagi lebih lagi yang eh masyarakat kita ya bukan masyarakat kita juga semua orang yang kemudian merelakan itu sama dengan mensedekahkan hartanya untuk jalan Allah ya itu jalan Allah Mbak ya jalan-jalan itu sama dengan jalan Allah karena dipergunakan dipergunakan oleh masyarakat secara umum itu tentu pahalanya luar biasa jadi amal jariah karena digunakan terus nah kita dorongannya seperti itu dan kita juga minta kepada pemerintah daerah selain sertifikat juga prioritas Mbak jadi masyarakat yang sudah mau merelakan ya penganggarannya karena diperlukan lebih cepat gitu dibantulah ya dibantu simbiosis mutualisme iya jadi sama-sama nanti saling mendorong lah jadi kita mewujudkan apa yang menjadi aspirasi masyarakat masyarakat juga mendorong dalam pelaksanaannya gitu kalau dari pengalaman ibu ini sendiri selama mungkin bertemu dengan masyarakat ya Bu ya apa yang mereka keluhkan sih Bu terkait dengan percepatan kembangan jalan ini ya mereka biasanya ini ya usulan mereka udah sangat lama Mbak Oke bertumpuk-tumpuk dari musrembang tahun ke tahun tetap sama ya tetap sama itu saja jadi mereka sudah menumpuk-numpuk usulan tanpa ada hasil wah itu kekeluhan pertamanya seperti itu jadi sampai sampai ini masyarakat ini eh kayaknya ini perlu enggak sih musrembang tentang jalan ini sampai kayak gitu ya ini sebenarnya keprihatinan kita makanya eh kita itu pengennya mimpinya ya minimal 200 miliar itu bisa akhirnya akan nanti bisa tumbuhan usulan mereka ini bisa kemudian kita kurangilah jadi kita kita wujudkan aspirasi mereka dalam pembangunan jalan ini dan melalui ini juga semoga selepas ini akan ada tindak lanjut lagi ya Bu ya tentu-tentu banyak ada eksekutinnya Bu iya nanti kita sampai kita pansuskan Kak Insya Allah di tahun ini juga Mbak Oke ini kita membentuk pansus tentang percetatan pembangunan jalan ini karena ini benar-benar penting dan urgent ya oke kalau pansus sendiri apakah nanti akan ada keterlibatan misalnya toko masyarakat sekitar kayak gitu Bu nanti kita bisa melalui hearing Mbak toko masyarakat bisa kita melalui workshop dan hearing oke yang jadam pansus itu jadi kita bisa melibatkan mengundang mereka melalui workshop yang nanti kita juga mengundang narasumber narasumber yang kompeten yang mungkin sudah berpengalaman di daerah lainnya ada banyak daerah yang memang sudah cukup berani menganggarkan eh tentang percepatan pembangunan yang jalan ini nah di kita ini yang memang di pelompok ini kan orangnya itu hati-hati meskipi dulu alon-alon watan kelakon gitu loh tapi kan ini nggak bisa kayak gitu Mbak jadi nggak 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 bisa alon-alon watan kelakon tapi ini harus bener-bener semangat didorong tapi tidak keluar dari aturan jadi jangan takut-takut kalau kemudian kita ini memang nggak ngelanggar aturan gitu loh ya ya ini tentu eh butuh keberanian yang tadi sama kan butuh keberanian bener-bener butuh keberanian dari pemerintah daerah kemudian untuk bisa melakukan terobosan ini dan saya yakin pemerintah daerah ini walaupun belum ada ya bupatinya ya Mbak ya tapi ini sudah cukup-cukup anu ya cukup berani sudah mulai cukup berani tinggal satu nanti kita dorong dan kemudian sinergi antar sektor ini yang yang tentu sangat-sangat penting kalau kita harapkan nanti Bapeda ini jadi liternya untuk sinergi ini karena kalau tanpa sinergi nanti kita pembangunannya sepotong-potong mbak kita bikin jalan yang bagus tapi di sisi nanti dinas pariwisata ternyata enggak ada kegiatan pariwisata enggak ada kegiatan ekonomi nah itu oh di si pedagangan misalnya kan kita harus menghubungkan pusat-pusat pertumbuhan di si pemerintahan kita menghubungkan pusat-pusat pemerintahan ya itu kita sesuaikan supaya benar-benar sinergi pas gitu loh waktunya eventnya itu pas kalau eventnya pas ini nanti eh pas booming itu semuanya siap sudah sudah ready ya udah ready jangan pas booming tapi masih ada ketinggalan di masih kedodolan di ya sebenarnya kita maklum tapi kalau itu enggak keterlaluan ya Oh intinya kita butuh benar-benar butuh sinkronisasi sinergitas berdasar sektor dan itu mudah diucapkan tapi susah untuk dilakukan susah bahkan ada para ahli itu bilangnya kalau koordinasi itu imajinir katanya hanya dalam angan angan tapi kita kita berpikir positif ya seolah nanti opd-opd yang di klon proko ini benar-benar bisa bersinergi untuk mengujudkan klon proko yang lebih maju dari sekarang ya itulah akhirnya sekarang kita tahu nih sebut parlemen ya karena perbincangan ini berarti memang ada banyak pertimbangan yang dilakukan kenapa mungkin kawasan ini dulu yang diperbaiki yang dipercepat atau yang ini dulu supaya nggak iren Bu ya bener-bener biasanya kan banyak masyarakat yang kok tempat kok belum nih kenapa tempat sana dulu kenapa gitu kan jadi dari sini akhirnya kita tahu bahwa memang ada pertimbangan-pertimbangan khusus indikator-indikator yang banyak ya Bu ya betul-betul semuanya siap untuk dilakukan siap untuk menjadi fasilitas untuk masyarakat juga tentu saja ya Bu Enia nah ada pansus itu tadi apakah itu juga berangkat dari aspirasi masyarakat yang kok nggak segera dieksekusi tuh Bu tahun kemarin 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 masih itu masih itu aja ini aspirasi ku gitu pasti itu karena aspirasi masyarakat kita pansus itu juga karena masalahnya adalah masalah yang berasal dari masyarakat bukan kemudian keinginan kita bentuk pansus tanpa ada alasan tentu betul itu tadi saya sampaikan keprihatinan kita dimana eh musren dari musren tahun ke tahun itu nggak pernah terwujud itu kan jadi keperhatian kita sudah lalu Pak Mbak disamping kemudian kita memang mencetuskan Mbak Widya ya mencetuskan tentang ini nanti percepatan pembangunan jalan ini kita sudah menetapkan perda tentang SP3T sistem perencanaan pembangunan terpadu yang didalamnya itu yang penting itu ada satu alokasi ada kuota kuota kapanewon yang itu eh memberikan kuota kepada kapanewon untuk eh anggaran tertentu nah jadi kalau sekarang ini ini kan ini masih apa yang kota kapanewon itu masih tercampur kemudian dari aspirasi Dewan yang ada di kapanewon yang dari kapanewon sendiri dari masyarakat jadi ada tiga elemen itu masih dalam satu anggaran nah ini nanti eh pelan-pelan nanti kita arahkan bahwa ada kota kapanewon nah ini yang yang terpisah sehingga tumpukan aspirasi di eh di kecamatan di kapanewon masing-masing itu bisa kemudian berkurang ya supaya masyarakat kemudian tidak putus asa ketika mau musrembang sudah lemes dulu sudah lemes dulu didatangnya udah nah gitu lah ibu gitu ya iya itu mbak jadi kita pernah loh eh sebelum musrembang itu ada pran musrembang itu waktu itu di kapanewon pengasih tahun 2021 kalau nggak salah ya itu saya ikuti gila saya ikuti ya itu tumpukan kan mereka segini tumpuannya itu mirip kayak skripsi itu udah tebel lagi ya tebel lagi sampai pak sekcamnya itu sama pak panewonya itu sampai bingung ini mulai dari mana gitu sementara anggarannya hanya waktu itu hanya 14 miliar ya 14 miliar itu seolah kapanewon pengasih terus masa sih dengan 14 miliar kita akan akan membuka tubuhan segitu gitu terus akhirnya kita berdiskusi saya sampaikan ya udah karena kita hanya sekian ini kita bakal secara proporsional kemudian prioritas di masing-masing kaloran itu apa jadi nggak perlu kemudian harus membuka yang tebal ini ya karena nggak mungkin nanti terkenai semuanya mereka juga kan sudah hafal nih prioritas masing-masing kaloran gitu betul ada prioritas gitu ya yang bisa dipilih mana nih yang paling urgent untuk dikerjakan gitu ya menarik ada kuota kapanewon nih ya sobat parlemen yang bisa dimanfaatkan ya untuk kapanewon-kapanewon tentu saja baik kita akan jeda terlebih dahulu sobat parlemen masih akan terus berlanjut di podcast Komisi 3 DPRD Klon Progo dengan tema percepatan bangunan jalan Kabupaten selamat menikmati 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 kita coba selamat menikmati sesuatu lalu jalannya udah baru pemeliharannya lalu seperti apa nantinya ya baik Mbak Widya jadi untuk kita ini emang ada beberapa program ya di DPUBKP belum rokok ada yang namanya pemeliharaan jalan rutin yang itu dilaksanakan jalan dengan kerusakan di bawah 11% kemudian ada pemeliharaan berkala ini untuk jalan dan kerusakan sedang dan kemudian ada rehabilitasi konstruksi untuk jalan dan kerusakan yang sangat berat kemudian ada pembangunan jalan untuk kemudian membangun jalan itu dari awal dari awal kemudian satu lagi adalah peningkatan jalan jalan yang semula dibangun sudah dibangun tapi misalnya masih gravel atau masih LPP kita tingkatkan menjadi hot meat atau kemudian kita tol kemudian kita atasnya ada sensitnya seperti itu khusus untuk pembelian rutin ini sebenarnya salah satu faktor untuk mempertahankan jalan dalam kondisi mantap ini lebih lama jadi sekarang ini katakanlah ada 72% atau 951 km jalan dalam kondisi mantap itu harus kita pelihara secara rutin supaya kemudian tidak terjadi kerusakan sedang ataupun berat nah ini yang kemudian juga butuh komitmen anggaran kalau kemudian kita bayangkan ya bukan bayangkan hitung aja kita hitung ya kalau 951 km ya kemudian satu kilometernya kita anggarkan enggak usah banyak-banyak ya 50 juta aja enggak melihat ini juta 50 juta satu kilo ini untuk meliharanya itu misalnya butuh 50 juta itu sudah sekitar 47 27 miliar itu luar biasa ya sementara tentu kita juga enggak punya uang sebanyak itu ya di kita aja hanya sekarang tahun 2023 itu hanya 7 miliar ya untuk pengeliharaan jauh sekali ya jauh untuk perbandingannya aja yang diambil ya 47 tersebut dunia aja ya nanti kalau 49 ini sembilannya yang diambil jadi itu Mbak jadi nanti Mbak Widya ya kita juga berkomitmen untuk pemeliharaan rutin ini selalu kita tingkatkan supaya jalan yang terpelihara ini lebih panjang lagi terutama jalan yang kondisi mantap ini supaya enggak turun ya enggak turun udah kita cap kan udah apa sangat sulit untuk mencapai tadi 72 persen itu loh kemudian kalau di tahun berikutnya enggak ada pemeliharaan turun lagi turun lagi sementara pembangunannya sedikit yang naman anggaran yang untuk pemeliharaan berkala maupun peningkatan itu sedikit yang sudah bagus ini mah turun lagi jadi rusak sedang atau dengan kan kita sayang sayang banget sayang banget makanya kita juga berkomitmen nanti di pemeliharaan rutin ini lebih kita tingkatkan anggarannya dan juga akuntabilitasnya ya Mbak ya tidak cuma anggaran akuntabilitas dan ini sudah diwujudkan sekarang ini pemeliharaan rutin tidak dilakukan secara swa kelola jadi melalui lelang sehingga bisa mendapatkan harga terbaik karena ada ada persaingan ya kalau swa kelola kan mungkin tidak ada persaingan nih tapi ini bisa mendapatkan harga terbaik bukan terendah ya Mbak ya kalau terendah kita juga nanti mengancam kualitas ya kita bisa mendapatkan harga terbaik yang wajar gitu loh jadi tidak kemudian harganya tinggi tidak rendah banget juga enggak tapi wajar yang bisa dilaksanakan oke begitu Mbak Mitia ternyata tingkatannya banyak ya baru tingkatan yang apa jalan pembangunan jalan kemudian ada pembangunan rutin pembangunan rutin masih dibagi-bagi lagi ternyata seribet itu kerjaannya banyak tuh jadi mungkin juga banyak dari Sobat Parlemen yang merasakan bahwa mungkin melewati jalan tertentu terus ada kerunjalan atau berlubang nah ini bagaimana juga akhirnya reaksi atau juga laporan dari masyarakat ini harusnya bisa nih ya Bu ya untuk di follow up gitu Bu karena kan yang namanya penggunaan jalan ya pengennya tetap jalan yang bagus yang mantap itu tadi Bu yang mulus kan kita juga pengen terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ya Bu ya sampai kecelakaan gitu ya Tidak ingin kejadian seperti itu nah apa ya atau mungkin ada wadah tertentu supaya masyarakat bisa menyampaikan laporannya Ibu di sini nih ada ternyata jalan yang berlubang menyebabkan saya jatuh misalnya ya baik Mbak iya jadi Oh maunya kita sih ada URC ya ini reaksi cepat nah itu kita juga suka Bu yang cepet-cepet gitu maunya seperti itu tapi kita belum pede Mbak kita ini belum pede karena ya cukup terbatasan anggaran yang dengan bayangkan tadi ya kebutuhan kita mungkin sekitar 47 miliar kita hanya menganggarkan dengan 7 miliar ini kalau URC ini bisa digebukin banyak masyarakat nih Oh saya laporan duluan di tangannya lah akhirnya kita juga URC nya Anu ya versi-versi DPU dengan melapor kemudian ke DPU langsung bila memang ada eh apa jalan-jalan memang urgen harus segera diperbaiki karena memang mengancam keselamatan pembunuhan jalan dan nanti dari DPU itu akan turun melihat seberapa sih ke tingkat bahayanya jalan tersebut karena nantikan yang lapor tindaknya Jumat-Jumat Sabtu jadi ini harus melihat prioritas juga karena keterbatasan anggaran tapi kalau maunya sih idealnya ada URC itu kita mudah nah itu tapi iya kita dukung belum tanda ya belum tanda yang lainnya semoga selepas ini langsung ada ya 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 kita harapkan nanti melalui indikator-indikator tertentu sehingga URC ini benar-benar bisa terwujud tetapi kita punya indikator itu loh tingkat kerusakan seberapa sih yang menjadi prioritas itu akhirnya tidak menjadikan masyarakat itu kemudian ada saling iri ya saya lapor duluan kok yang sana oh ternyata sana itu jauh lebih parah dan membahayakan indikatornya ini loh ya tentu ini PR bagi kita juga Mbak terima kasih Mbak Fitian ingatkan kita aku saya mau wakili masyarakat ya saya sobat parlemen saya jadi ternyata tidak hanya kontribusi terkait dengan pelaporan saja yang harusnya dilakukan oleh masyarakat ya tetapi juga kontribusi yang bertanggung jawab untuk sama-sama merawat jalan ya Bu ya hal yang simpel itu sebenarnya yang kadang kita juga sebagai masyarakat orang mau ngelaporto tapi juga kamu juga ikut serta membantu memelihara betul 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 apa yang bisa Bu Eni sampaikan ke sobat parlemen ke masyarakat supaya bisa merawat merawatnya kan dalam artian bukan yang kita nambal ban eh nambal ban nambal asal itu kan enggak enggak gitu ya Bu ya tapi kan ada yang lainnya yang bisa kita lakukan supaya mendukung ini ya ini penting sekali Mbak Widya perlu kami sampaikan ke masyarakat bahwa memang masyarakat itu banyak yang bisa dilakukan untuk ikut melihara jalan ini kalau kita lihat ya sebenarnya masyarakat tahu loh kalau jalannya ini kok rusaknya disitu-situ kalau kita lihat ke atas Oh ternyata itu ada tetesan air hujan dari pohon-pohon yang memang menutupi jalan nah itu sebenarnya kemudian bisa ya dipotonglah jalan yang memang mengganggu bisa menyebabkan kerusakan jalan setara konis itu jadi eh biasanya itu karena tetesan air jalan itu bisa itu satu kemudian yang kedua dengan aliran air aliran air nah disini kan masyarakat juga harus setanggap pada saat pembangunan jalan itu sudah harus memperhitungkan aliran air supaya jalannya tidak kemudian tergerus oleh air lagi ya jadi jalan tuh kalahnya sama air Mbak Oh baru tahu saya ibu ternyata tetesan air hujan aja bisa padahal pengaruh ya ini kan kecil sedikit gitu tapi kalau terus-terusan ya jalan yang di di apa di area yang yang tenggar ya bahasa jawanya yang tenggar tidak banyak pepohonan itu calonnya lebih awet memang hujan itu langsung-langsung tapi merata nah kalau ini kan netesnya biasanya terus-menerus enggak habis-habisnya habis jantung masih netes terus ya betul betul nah itu ternyata bisa merusak jalan terus kemudian yang kedua ini Mbak jadi di pinggir-pinggir jalan itu kan sering grepes ya boso jenis itu apa ya itu grepes itu tipis eh apa ya tipis eh apa itu kayak-kayak-kayak ya termakan itu lho kayak ya kena biasanya juga kena air ya nah itu supaya awet ya masyarakat kemudian melakukan perbaikan di bau jalan perbaikan di bau jalan bisa dengan tanah uruk Mbak jadi Oh ya ya kebayang nggak kebayang dong ya kebayang jadi eh biasanya sih kadang-kadang grepesnya rusaknya hanya pinggiran jalan itu karena untuk lewat lewat kendaraan juga ya kendaraan muatan besar ya kendaraan muatan besar atau kendaraan yang kemudian jalannya rodanya itu pasti pinggiran itu ya kan pinggiran itu kan lebih lemah nah itu kemudian kan disitunya itu yang sering rusak nah masyarakat harusnya tanggap daripada nanti ngajuin ngajuin lagi ruh tentu di ACC mending yang sedangnya diperbaiki kemudian bau jalannya ini di di apa ya ditambah lagi supaya kemudian menutup kebayang kebayang-kebayang ini kemarin sempat dilakukan juga beberapa warga ya nguruk sambil itu lho Bu apa kemarin waktu 17.1 sambil kerja bakti ya pernah lihat itu Oh ya ya berarti kayak gitu ya maksudnya iya benar-benar jadi kemarin event event Merti deso Oh ya itu sangat bagus tuh kemudian masyarakat didolong untuk pemeliharaan jalan secara mandiri dan itu Oh sangat membantu sekali karena dengan adanya bantuan dan pemerintah ini yang mungkin umur jalan ini diperkirakan hanya lima tahun bisa jadi 7 tahun 8 tahun nah ini kan nanti untuk anggarannya jadi kita bisa menganggarkan untuk lokasi di tempat lain ya betul tidak sekarang ini dibangun terus besok dua tahun udah rusak belum pindah lokasi udah rusak lagi ya kan jangan sampai seperti itu dan kita sudah sampaikan ke DPU juga ini termasuk bagian dari perjepatan juga supaya kualitas ini benar-benar terjaga sehingga tidak tidak Mendon Gaweni nah ya rasuasnya Mendon Gaweni jadi PUT sudah menetapkan jalan itu kualitasnya itu kualitas standar ya yang perlu dengan cor beton bertulang ya dicor beton bertulang ya enggak ya dicor yang sekarang itu banyak yang protes juga mbak ketika dicor ini kata masyarakat tuh itu dite sakmini kok gue releh sakmini ya kok gur dicor enggak mereka kan belum paham Oh ya antaranya aspal sama cor ini mahalan mana sih ya karena kalau dilihat secara sepintas sepertinya api aspal ya betul api aspal tetapi secara pembiayaan ini cor ini jauh lebih mahal sepedanya itu ya iya jadi masyarakat loh disana eh misalnya nih pagu 200 juta kok dapat 400 meter ini cuma dapat 100 meter Oh di tempat lain ternyata dengan aspal disitu cor full dengan beton bertulang dengan lebar yang lebih lebar tentu sangat berbeda sekali tetapi kekuatannya tentu lain jadi kita kita ada satu inilah ada pertimbangan lah secara teknis dari BU kalau memang bawahnya itu masih 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 labil ya tentu betul cor beton bertulang seberapa pun mahalnya daripada kemudian di aspal besok tahun berikutnya udah bisa lagi oke ini informasi baru ya iya iya jadi terus nanti kita ngobrol terus nanti lama-lama saya dapat informasi banyak ini Bu dan betul saja Sobat Parlemen juga gitu ya ternyata dicor lebih baik ya daripada aspalin kita pikirin juga kok cuma dicor sih ini kok gak di aspal gitu ternyata biayanya juga cukup mahal dan tentu saja kekuatannya juga lebih kuat dicor tadi ya Bu yang tetot tadi baik Sobat Parlemen kita cedah dulu ya obrolan yang seru banget di siang hari ini kita akan sabung lagi nanti setelah berikut ini selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Sobat Parlemen balik lagi di podcast Komisi 3 DPRD Kulon Progo masih bersama dengan Ibu Eni ketua Komisi 3 DPRD Kulon Progo Ibu Eni masih tetap semangat ya semangat semangat-semangat ya iya ternyata banyak hal-hal yang kita tidak tahu apalagi saya dan juga Sobat Parlemen yang wow ternyata serumit itu ya Bu yang ngurusin jalan jadi memang banyak hal yang harus menjadi perhatian tapi juga pertimbangan terus juga butuh sinergi, kolaborasi begitu ya Bu nah ini mungkin ini menuju ke kesimpulan Bu ya dari tadi obrolan kita di awal tadi tentang percepatan pembangunan jalan kabupaten dan apa pesan yang disampaikan Bu Eni kepada kita semua nih Sobat Parlemen yang harus kita tahu nih Bu sepenting apa sih percepatan itu kemudian sepenting apa juga peran kita sebagai masyarakat untuk menunggu nih mungkin gilirannya ya ada mungkin yang ini tempat saya belum nih Bu nih dibangun nih nah kayak gitu Bu, mongga Bu Eni ya terima kasih Mbak Widya jadi memang percepatan ini sudah sangat mendesak sekali, sangat urgent dan penting bagi masyarakat masyarakat itu sangat-sangat mendampakkan sekali jalan ini dalam kondisi bagus Mbak ya walaupun secara perhitungan dengan 72% jalan dalam kondisi mantap itu sebenarnya sudah cukup memadai ya secara SPM gitu ya karena ada pengawasan SPM dari pemerintah pusat hanya saja kita kan tidak hanya melihat itu tapi tentu yang terpenting adalah dukungan jalan itu terhadap pertumbuhan ekonomi, peningkatan kejahteraan, juga pengembangan budaya, sosial, pariwisata itu tentu yang kemudian kita membuat prioritas terhadap hal ini nah ini tentu tadi paling ya kita harus kolaborasi semua pihak terutama kendala utama kita adalah anggaran jadi anggaran itu nanti kita desakkan sama-sama dari berbagai tingkatan tadi dari APBN, APBD Danais, APBD Provinsi Danais dan kemudian dari APBD 2 juga dan yang terpenting sekali kami hilang ya Mbak ya itu nanti kita berinovasi untuk melakukan pinjaman darah melakui anggaran tentang pemulihan ekonomi nasional ya saya kira dengan namanya ini PEN ya pemulihan ekonomi nasional itu memang tujuan kita juga seperti itu ada yang tadi belum saya sampaikan Mbak jadi anggaran ini menjadi penting hanya tidak sekedar untuk mewujudkan jalan dalam kondisi mantap karena ternyata banyak sekali masyarakat kita yang memang terlibat dalam pembangunan jalan ini jadi ketika ada anggaran itu meningkat di pembangunan jalan ini di percepatan pembangunan jalan ini otomatis anggaran ini juga akan berbalik menjejahterakan masyarakat juga karena anggaran ini nanti yang melaksanakan juga masyarakat jadi multiplier effortnya itu luar biasa dan bisa dirasakan jadi saya kira ini satu kebijakan yang sudah tidak bisa ditunda-tunda lagi dan merupakan dan membutuhkan partisipasi semua pihak dari DPRD tentunya dan juga dari pemerintah daerah dan dari masyarakat ini mungkin itu ya Mbak ya jadi yang terpenting memang kebijakan untuk keberanian kita Mbak saya ulang ini keberanian keberanian kita untuk melangkah pada kebijakan yang cukup strategis untuk pengembangan perkembangan di Kulon Progo ini seiring dengan berbagai proyek strategis nasional yang ada di Kulon Progo jadi ada ZIA di kita sendiri kemudian ada Borobudur ya Borobudur itu kan sekarang AKSPN Borobudur ya sudah berbeda dengan Borobudur yang dulu tentu ini juga perlu koneksitas jalan ada lagi ini Mbak yang tadi belum kita singgung adalah embarkasi haji ya kalau kita ngomong itu nanti lama-lama jadi melebar ya inilah serunya iya Mbak jadi karena ada ZIA yang menjadi penting untuk kita bangun koneksitasnya adalah di embarkasi haji juga yang yang rencananya sih akan ada di Kulon Progo oke ini hal yang baru ya tapi ini masih perlu pembahasan yang yang ini apa ngeri-ngeri sedap gitu kan oke oke jadi embarkasi ini jadi tantangan bagi kita karena di daerah sebelah di Jawa Tengah yang kemudian hanya berapa menit langsung terhubung ke ZIA jalannya pun cukup mantap ya lahannya juga cukup luas nah itu sudah sangat-sangat siap dari gubernurnya sampai bupatnya sudah sangat siap untuk bisa menerima embarkasi nah tapi tapi Pak Sultan sendiri juga kemudian berusaha mempertahankan embarkasi ada di Kulon Progo kita kelebihannya adalah kontur tanahnya yang apa berbukit itu jadi kalau embarkasi dibangun di Kulon Progo embarkasi itu akan berada di puncak bukit sehingga bisa melihat keindahan di mana di Menore di Menore bisa di ZIA kok cuci embarkasi ya Mbak ini jalan ya jadi itu bahwa karena kita sudah kita bocoran begitu oh iya kita sudah panjang lebar membahas jalan ya itu saya kira yang penting oh ini yang tak tandaskan lagi itu masyarakat ya masyarakat ini perannya sangat penting untuk percepatan ini jadi kembali saya tegaskan masyarakat untuk bisa mendorong percepatan ini dengan lebih lebih ini kooperatif dalam pembangunan jalan ini jadi kita bisa kalau memang harus dilebarkan ya masyarakat perlu menyambut baik hal ini karena tentu ini berpengaruh sangat bagus untuk perkembangan ekonomi maupun perkembangan daya tersebut apalagi nih Mbak kira-kira yang belum nih itu tadi sudah pesan salam ke masyarakat gitu ya jadi memang punya kita punya peran sendiri-sendiri gitu ya masyarakat juga berperan DPRD khususnya Komisi 3 juga berperan pemerintah kabupaten juga sangat berperan untuk bisa mensukseskan bareng-bareng nih percepatan membangunan jalan di Kulauan Progo ya untuk kita ya balik lagi ke kita lagi ya Bu Eni ya mungkin habis ini akan ada tema-tema menarik lainnya Bu Eni yang bisa tema yang lakukan ke episode-episode berikutnya nih Bu yang sangat menarik itu kalau saya loh ini tentang pengelolaan sampah pengelolaan sampah nah ini juga hot news kita nggak mau ada darurat sampah di Kulauan Progo dan kita melihat bahwa pengelolaan sampah kita dengan penanganan melalui TPA itu kita memandang itu masih sangat mahal dan apa pengaruhnya terhadap kerusahaan lingkungan tinggi ya nggak harus ada inovasi-inovasi nantinya ini juga nanti jadi rekomendasi kita di TPA betul dan tentu saja diharapkan lagi-lagi ya kita sebagai masyarakat juga bisa mengelola secara mandiri ya Bu ya iya betul ya sekarang kan sampah sudah bukan tanggung jawab dari pemerintah saja tapi kita sendiri juga bertanggung jawab atas sampah kita sendiri ya Bu tapi saya pernah podcast ini ya Mbak gimana Bu tentang pengelolaan sampah ini podcast lagi tentang itu boleh 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 banget atau nanti kita cari point of view yang lain yang lain juga boleh ya Bu Enia kita buka lagi ya podcast yang dulu kayak apa ini baik obrolan seru ya Sobat Parlemen terima kasih sekali Ibu Nur Eni Rahayu SA Ketua Komisi 3 DPRD Klon Progo sukses terus Ibu dan semangat terus terima kasih untuk terus menyuarakan aspirasi kita Bu pasti Ma pasti aspirasi masyarakat jadi tujuan kita kita disumbah untuk itu betul kita tunggu ya Bu dan tentu saja nanti pasisnya juga kita tunggu Bu seperti apa nanti kerjanya ini ya mohon ada partisipasi dari Mbak Widya juga teman-teman media dan juga dari masyarakat luas supaya benar-benar nanti rekomendasi kita ini benar-benar cukup mengena untuk perbaikan kebijakan di Klon Progo ya siap pokoknya kita bareng-bareng bekerja sama ya Bu ya bersama kita bisa Bu kita berkolaborasi sama-sama ya baik Sobat Parlemen demikian podcast Komisi 3 DPRD Kabupaten Klon Progo terkait percepatan pembangunan jalan Kabupaten kita semangat bersama-sama ya untuk bisa mendukung percepatan jalan ini karena ini penting banget untuk akses kemana-mana gitu ya tentu saja juga untuk pergerakan ekonomi yang semakin meningkat di Klon Progo saya Widya Pradipta bersama Ibu Nureni Rahayu pamit undur diri tetap semangat salam sehat dan sampai jumpa terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih